Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Jelang Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada Juni mendatang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa menggelar Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara Rapat Pleno ini berlangsung di aula mini dan dihadiri oleh seluruh pihak Termasuk tim pemenangan pasangan calon harmoni KPU Kabupaten Mamasa menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Rapat Pleno ini berlangsung di aula mini dan dihadiri oleh tim pemenangan pasangan calon harmonis Selain tim pemenangan pasangan calon, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak terkait Seperti anggota PPK Sekabupaten Mamasa Kapolres Mamasa, Komisioner KPU, Asisten Bidang Pemerintahan Sedda Mamasa, Kes Bangpol, Kasipidum Kejari Mamasa, dan Kadisduk Capil Mamasa Ada pun daftar pemilih tetap sementara yang ditetapkan tahun ini Sebanyak 113.554 orang untuk pemilih pengguna KTP elektronik Dan potensi pemilih non-KTP elektronik sebanyak 12.916 orang Ketua KPU Mamasa Suryani T.D. Lumaja mengatakan Penetapan data sementara tersebut dilakukan berdasarkan rekap PPS dan PPK pada tingkat desa dan kecamatan Penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Kabupaten Mamasa Nah berdasarkan hasil rekapentulasi dari tingkat PPK, PPS dan PPK Maka hari ini kita laksanakan rekapentulasi di tingkat Kabupaten DPS Yang kita rekap hari ini adalah AC2KWK dan AB2KWK Saat ini pihak KPU Mamasa masih menunggu tanggapan dari masyarakat terkait penetapan DPS tersebut Sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap KPU menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa yang melakukan perekaman EKTP Untuk segera melakukan perekaman agar bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah Yang akan berlangsung pada 27 Juni mendatang Dari Kabupaten Mamasa, Tim Liputan AINUS melaporkan